Matahari esok pagi jilid 41. Manguri sama sekali tidak menghiraukan lagi api yang seakan-akan melonjak-lonjak dalam tarian maut menyentuh langit yang hitam. Yang menjadi pusat perhatiannya adalah sindang sari. Karena itu dengan tergesa-gesa ia mengikuti Lamat yang kemudian meletakkan sindang sari di sudut halaman belakang, di atas serumputan yang kekuning-kuningan. Oleh ketegangan yang luar biasa, maka sindang sari yang sedang mengandung itu pun telah menjadi pingsan. Dalam pada itu, Kireksatani pun menjadi bingung. Ia kecewa sekali melihat Lamat berhasil menolong perempuan yang telah menyalakan api di dalam hatinya pula. Kireksatani mengharap sindang sari mati. Tetapi kini ia dapat diselamatkan. Apalagi halaman itu penuh dengan orang-orang dari Padukuhan Sembojan. Apabila ia tidak dapat menyingkirkan sindang sari, dan apabila karena sesuatu hal rahasia ini merembes keluar lingkungannya, maka ia akan mengalami bencana yang tidak terkirakan. Dalam kebingungan itu tiba-tiba ia mengambil keputusan. Perempuan itu harus mati. Manguri, ayahnya dan orang-orangnya pun harus mati tetapi bagaimana dengan orang-orang Sembojan pertanyaan itu melonjak di dalam kepalanya mereka pasti akan bercerita tentang perkelahian yang timbul di rumah ini. Mereka pasti akan bercerita tentang kematian demi kematian. Mereka akan bercerita tentang orang-orang yang datang dan berselisih di sini. Gambaran-gambaran yang mereka berikan akan menunjukkan bahwa yang berkelahi dan yang saling berbunuhan adalah orang-orang keandak. Persetan ia menggeram padukuhan ini cukup jauh. Di dalam hiruk pikuk ini aku harus cepat melakukannya. Mungkin tidak ada orang yang mengetahui siapakah yang telah melakukan pembunuhan itu. Dengan diam-diam aku akan mendekati mereka seorang demi seorang. Dan aku akan membunuhnya tanpa menimbulkan suara apapun. Aku dapat menusuk setiap punggung. Kemudian meninggalkannya terbaring di tanah. Orang-orang yang sibuk dengan api itu pasti tidak akan segera menyadari apa yang terjadi. Kireksatani pun kemudian mengeram. Dibisikannya rencana itu kepada seorang pengikutnya. Dan rencana itu pun segera menjalar. Kau serahkan Manguri dan ayahnya serta raksasa itu kepadaku. Kalian tidak akan dapat berbuat banyak atas mereka. Lakukanlah atas pengiring-pengiringnya. Cepat, selagi orang-orang sembobo jan dan pengiring Manguri itu sibuk memadamkan api. Aku akan mencari perempuan itu. Kireksatani tidak perlu mengulangi perintahnya. Orang-orangnya yang segera mengetahui hal itu, mulai berusaha melakukan tugasnya. Dengan pisau-pisau belati pendek, mereka mendekati para pengiring Manguri dari belakang. Kemudian, mereka membenamkan pisau belati mereka di punggung di dalam kegelapan, selagi orang-orang itu sibuk mengambil air, atau mencari batang-batang pisang, atau selagi mereka berbuat apapun juga. Mereka mendorong mayat-mayat itu ke dalam rimbunnya halaman yang kurang terpelihara. Dan membaringkannya di tanah. Sementara itu, Manguri berdiri termangu-mangu di belakang Lamat yang sedang berjongkok merenungi wajah Sindang Sari yang pucat. Dicobanya untuk menggerakkan tangannya perlahan-lahan. Kemudian menggerakkan kepalanya pula. Seperti seorang ibu yang menyentuh bayinya, Lamat memijit pundak Sindang Sari dengan hati-hati. Tetapi perempuan itu masih saja pingsan. Manguri masih berdiri di belakangnya. Dibiarkannya Lamat berusaha membangunkannya. Bahkan dengan gelisahnya Manguri pun maju selangkah. Tetapi ia berhenti ketika Lamat merentangkan tangannya tanpa berkata apapun juga. Semula Manguri tidak menghiraukannya. Tetapi ketika setiap kali ia ingin mendekat, Lamat selalu berusaha mencegahnya, maka ia pun kemudian berkata biarlah aku yang mencoba membangunkannya. Alangkah terkejut Manguri mendengar jawaban Lamat. Dadanya hampir meledak karenanya dan jantungnya serasa berhenti mengalir. Lamat yang kemudian berdiri menghadangnya itu berkata jangan kau sentuh perempuan itu. Lamat Manguri memandanginya apakah kau menjadi gila dengan tajamnya. Jangan kau sentuh. Pergi, pergi kau. Perempuan itu masih pingsan aku akan membangunkannya. Akulah yang menolongnya dari api. Kalau tidak ia sudah mati menjadi bara di dalam api itu. Kau tidak berhak lagi atasnya. Manguri berdiri membeku sejenak. Ia menjadi bingung menghadapi raksasa yang jina, tetapi tiba-tiba menjadi buas. Apakah kau kerasukan setan sembohjan, Hilamat? Jangan dungu. Perempuan itu akan mati kalau ia tidak segera mendapat pertolongan. Serahkan ia kepadaku. Kau jangan mencampuri persoalanku dengan perempuan itu. Hilamat. Apakah kau benar-benar menjadi gilahi? Lamat tidak menjawab. Ia masih berdiri saja mematung di tempatnya. Namun di dalam keremangan cahaya api yang kemerah-merahan, metel Lamat tampak menyala seperti bara. Manguri menjadi ragu-ragu sejenak. Seperti memelihara seekor harimau, betapapun cinaknya, pada suatu saat mengeram juga. Karena itu, maka ia harus berhati-hati. Ia tidak tahu kenapa tiba-tiba saja Lamat telah berubah sama sekali. Sebenarnya lah bahwa Manguri tidak mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati Lamat. Ia tidak mengerti perkembangan perasaan raksasa itu. Apalagi kini, di saat-saat terakhir, Lamat sudah tidak dapat membiarkan perlakuan yang memuakan itu berlangsung terus sebelum terlanjur terjadi akibat yang tidak akan dapat dihapus seumur hidupnya. Semula Lamat masih ragu-ragu untuk bertindak. Tetapi ketika ia membawa sindang sari ke sudut halaman, maka ia mendengar suara berbisik di balik dinding batu Lamat, Aku di sini. Kami sudah siap. Agaknya saat ini merupakan salah satu saat yang baik untuk membebaskannya. Sindang sari sudah berada di tanganmu. Kemungkinan untuk membunuhnya dapat dibatasi sekecil-kecilnya. Lamat mengangguk-anggukkan kepalanya sambil menjawab baiklah kita akan mulai. Pembicaraan itu terhenti ketika mereka melihat Manguri berlari-lari mendekati Lamat. Namun semuanya sudah jelas. Semuanya sudah pasti. Sindang sari harus dibebaskan. Sementara itu pamut dan kawan-kawannya pun segera surut beberapa langkah. Mereka berloncatan ke balik dinding di dalam kegelapan. Agaknya oleh hiruk-pikuk di halaman, tidak seorang pun yang memperhatikan mereka. Seandainya ada orang yang melihat mereka berloncatan, orang itu pasti mengira bahwa mereka adalah tetangga-tetangga terdekat yang akan menolong kebakaran itu pula. Dalam pada itu, Kireksatani pun dengan diam-diam telah mendekati Manguri yang sedang berbantah dengan Lamat. Sejenak ia menjadi haran. Kenapa tiba-tiba saja mereka tidak sependapat? Biasanya Lamat tidak pernah membantah, apapun yang dikatakan oleh Manguri. Namun kini tiba-tiba Lamat telah mencegah Manguri mendekati sindang sari. Sejenak Kireksatani berpikir. Apakah kira-kira yang akan dilakukan oleh Lamat atas perempuan itu? Kalau ia sudah jemuh mengawasinya dan akan membunuhnya, maka biarlah Raksasa itu melakukannya. Tetapi hal itu tidak akan mungkin terjadi. Raksasa itu pula lah yang telah membebaskan perempuan itu dari jelatan api. Mereka sedang memperebutkan perempuan itu berkata Kireksatani di dalam hatinya. Namun perkembangan keadaan itu menambahkannya menjadi cemas. Rahasia ini akan semakin cepat menjalar dan diketahui orang. Karena itu, ia pun segera mengambil keputusan. Bukankah keduanya harus dimusnahkannya dan kemudian perempuan yang pingsan itu pula? Kireksatani dapat berpura-pura memihak salah satu dari keduanya. Kemudian setelah yang seorang selesai, maka yang lain akan diselesaikannya pula. Menurut perhitungan Kireksatani, maka untuk membunuh Manguri tidak akan ada kesulitan apapun. Tetapi untuk membunuh Raksasa itu, mungkin ia memerlukan waktu. Apalagi agaknya orang-orang lain tidak akan mengganggunya. Misalnya ayah Manguri dan orang-orang yang sudah mengenal anak itu. Termasuk orang-orang Sembojan. Karena itu, maka ia memutuskan untuk berpihak kepada Manguri. Dengan demikian, rencananya akan dapat dilakukannya dengan lancar. Dengan keputusan itulah, maka Kireksatani melangkah mendekati keduanya yang masih berdiri berhadapan. Apa yang terjadi ia bertanya seolah-olah ia tidak tahu apa yang sedang mereka percakapkan. Dadalamat berbesir. Ia sadar bahwa ia harus berhadapan dengan orang yang tidak terkalahkan dari kepanda itu. Tetapi ia sudah menyerahkan dirinya untuk menolong Nyai Demang. Ia sudah bulat bertekad untuk menyelamatkan jiwa perempuan itu, bahkan kalau perlu menukar dengan jiwanya yang sudah tidak berharga itu. Lamat menjadi geladesis Manguri. Ia mendengar percakapan kita. Ia mengetahui bahwa kita tidak sependapat. Aku tahu bahwa orang ini sudah lama memperhatikan kita. Kireksatani mengerutkan keningnya. Selangkah ia maju sambil berkata ya, aku mendengar sebagian dari percakapan kalian. Tetapi aku tidak tahu, alasan apakah yang mendorong kalian untuk memperebutkan perempuan itu. Aku akan menyelamatkannya. Menyelamatkannya dari tangan laki-laki yang dibakar oleh nafsunya dan menyelamatkannya dari laki-laki yang digelut oleh ketamakan. Lamat berkata Manguri siapakah yang mengajarimu demikian? Tidak ada. Tetapi aku adalah seorang manusia seperti kebanyakan manusia yang lain. Mempunyai perasaan, harga diri dan perikemanusiaan. Apakah aku dapat membiarkan perempuan yang tidak berdaya ini menjadi korban kalian? Ia akan binasa lahir dan batinnya. Kalau ia tidak dibunuh secara badaniah, ia akan mati secara batiniah. Hidupnya bukan hidup lagi, meskipun ia tidak dapat segera dikubur. Karena itu, menyingkirlah kalian. Aku akan menyelamatkannya dan mengembalikannya kepada Ki Demang di Kepandat. Darah Manguri serasa berhenti mengalir mendengar jawaban itu. Namun sebelum ia menjawab, terdengar suara Ki Reksatani tertawa betapapun terasa pahitnya kau gila lamat. Benar kata Manguri, bahwa kau sudah gila. Apakah kau sadar, bahwa dengan demikian, kau akan dapat mengalami akibat yang tidak pernah kau perhitungkan? Apakah kau sangka, begitu mudahnya mengembalikannya Idemang itu kepada suaminya? Aku tahu, bahwa tidak begitu mudah untuk melakukannya. Tetapi aku akan mencoba. Ki Reksatani memandang wajah lamat yang tegang, sorot matanya memancarkan kebulatan hatinya yang membara. Karena itu, Ki Reksatani tidak dapat memperpanjang waktu lagi. Ia harus segera berbuat sesuatu. Lamat Ki Reksatani menggeram aku terpaksa membunuhmu. Aku kira Manguri pun tidak berkeberatan, karena selama ini kau adalah seekor kerbau dungu yang dipeliharanya di antara ternak yang diperdagangkan oleh ayahnya. Tetapi ternyata kau jauh lebih dungu dari yang aku duga semula. Ternyata saat ini kau sudah melakukan kesalahan yang tidak termaafkan. Lamat justru mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya aku menyadari, bahwa kau akan mengambil keputusan itu. Ki Reksatani maju selangkah lagi. Tetapi ia tertegun sejenak ketika ia mendengar dengan nafas di sekitarnya. Tetapi Ki Reksatani tidak mengerti siapakah orang-orang yang sedang mengerumuninya. Mungkin orang-orangnya, mungkin orang-orang lain yang melihat perselisehan itu, atau mungkin orang-orang Manguri. Tetapi Ki Reksatani tidak mau mengorbankan dirinya dan apalagi kepentingannya. Kalau orang-orang yang berada di sekitarnya itu tidak menguntungkannya, pasti akan mengganggu usahanya membunuh Raksasa itu. Karena itu, maka tiba-tiba terdengar ia bersuit nyaring beberapa kali. Ia berharap bahwa orang-orangnya akan segera datang mempercepat penyelesaian semuanya. Mudah-mudahan mereka sudah selesai katanya di dalam hati. Orang-orang Ki Reksatani yang mendengar suitan itu pun segera menyahut, sekaligus memberi isyarat bagi kawan-kawannya yang belum mendengar di tempat yang bertebaran. Karena itu, maka sejenak kemudian mereka pun telah bergeser dari tempatnya mencari sumber bunyi isyarat itu, sementara beberapa dari mereka telah berhasil membinasakan orang-orang manguri yang ada di halaman. Ternyata suara suitan itu telah menimbulkan berbagai tanggapan pada penduduk Sembojan. Apalagi ketika salah seorang dari mereka yang berlari-lari terjatuh karena kakinya terantuk sesosok mayat. Maka sejenak kemudian hiruk pikuk di halaman itu telah berubah menjadi kegemparan yang kisruh. Tidak seorang pun yang dapat bertindak dengan mapan. Semuanya hanya menjadi kebingungan dan kehilangan akal. Sementara itu, Ki Reksatani sudah mulai bertindak. Dengan garangnya ia mendekati Lamat yang sudah bersiap pula menghadapi setiap kemungkinan. Seperti Ki Reksatani, Lamat pun sadar bahwa beberapa orang telah mengerumuninya. Ia juga mendengar dengus nafas sebelum Ki Reksatani bersuit. Dan Lamat pun iakin bahwa orang-orang yang bersembunyi di sekitarnya itu pastilah pamut dan kawan-kawannya. Sehingga dengan demikian Lamat berharap bahwa Sindang Sari benar-benar akan dapat diselamatkan, meskipun mungkin ia sendiri tidak. Sejenak kemudian, maka Ki Reksatani pun menyerang dengan cepatnya. Tetapi Lamat agaknya benar-benar telah bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Demikianlah, maka perkelahian di antara dua orang yang luar biasa itu segera mulai. Ki Reksatani yang selama ini hanya dikenal sebagai seorang yang tidak terkalahkan di Kepandak bersama Ki Demang, maka kini ia benar-benar telah melibatkan diri dalam suatu perkelahian melawan seorang raksasa yang selama ini dianggapnya terlampau jinak. Namun segera tampak, bahwa Lamat bukan seorang raksasa yang terlampau dumu. Ia bukan sekedar seekor kerbau yang menurut kemana saja ia dituntun oleh pemiliknya. Kini Lamat seakan-akan telah bangun dari tidurnya, dan mulai menyadari dirinya sendiri. Pada langkah-langkah permulaan dari perkelahian ternyata, bahwa Lamat mampu mengimbangi kecepatan bergerak Ki Reksatani yang selama ini seakan-akan merupakan tokoh di dalam dongeng-dongeng tentang seorang yang tiada duanya di dunia. Meskipun demikian, perkelahian itu ternyata telah memuka setiap orang yang menyaksikannya. Serangan Ki Reksatani datang bagaikan badai yang melanda dengan dasyatnya. Tetapi Lamat adalah raksasa yang berdiri tegak bagaikan batu karang. Manguri yang menyaksikan perkelahian itu berdiri termangu-mangu. Kini ia melihat kebenaran dari cerita yang merambat dari mulut ke mulut tentang Ki Reksatani. Tangannya dapat bergerak secepat tatip di udara. Sedang kakinya mampu meloncat melampaui loncatan belalang. Yang tidak diduganya adalah justru Lamat. Manguri mengetahui bahwa orang itu memiliki kekuatan tubuh yang luar biasa. Tetapi ia tidak menyangka sama sekali bahwa Lamat mampu melawan Ki Reksatani tidak sekedar mempergunakan kekuatan yang diterimanya dari alam. Tetapi ia mampu melawan dengan ilmu olahkanuragan yang mengagumkan. Lamat pun mampu berkelahi dengan dasyatnya seperti juga yang dilakukan oleh Ki Reksatani, disamping kekuatannya yang melampaui kekuatan seorang manusia biasa. Demikianlah perkelahian itu pun segera berlangsung dengan dasyatnya. Perkelahian antara dua orang raksasa di dalam olahkanuragan. Perkelahian yang jarang terjadi, apalagi di padukuhan kecil seperti padukuhan Sembojan. Itulah sebabnya, maka perkelahian itu benar-benar telah menggemparkan orang Sembojan. Mereka melihat dua orang yang berkelahi dengan dasyatnya. Mereka melihat di sudut halaman itu perempuan yang mereka sangka perempuan gila itu masih terbaring diam. Namun, tidak seorang pun dari mereka yang berani mendekati perkelahian itu. Tidak seorang pun yang berani berbuat sesuatu di dalam perkelahian itu. Dengan demikian, maka orang-orang yang semula sibuk dengan api yang hampir menelan seluruh bangunan itu perhatian menjadi terbagi. Sebagian memperhatikan api yang masih melonjak sampai ke langit, dan sebagian perhatian mereka terampas oleh perkelahian yang semakin lama menjadi semakin dasyat itu. Perlawanan Lamat benar-benar tidak diduga pula oleh Kirksatani. Ia memang sudah memperhitungkan bahwa membunuh Lamat bukanlah pekerjaan-pekerjaan yang mudah. Tetapi bahwa Lamat mampu melawan dengan caranya, benar-benar telah menggetarkan dadanya. Namun demikian, kemarahannya pun menjadi semakin berkobar di dadanya. Dari mana setan gundul ini mendapatkan ilmunya Kirksatani menggeram di dalam hatinya. Namun nama Kirksatani benar-benar bukan sekedar sebutan yang kosong. Semakin lama menjadi semakin nyata, betapa ia menguasai ilmunya dengan matang. Kedua tangannya yang bergerak berputaran, benar-benar membingungkan. Sekali-sekali ia melonjak bagaikan terbang dengan tangannya yang mengambang. Kemudian menukik sambil mengayunkan serangan mautnya. Tandangnya bagaikan seekor burung Garuda Raksasa yang dengan garangnya menyerang mangsanya. Namun lamat sama sekali tidak menjadi gentar karenanya. Bagaikan seekor naga yang perkasa ia melawan kuku-kuku Garuda yang ganas yang menyambarnya dari segenap arah. Namun dengan tarinya yang tajam, naga Raksasa itu berhasil menghalau lawannya yang mengerikan itu. Tetapi Kireksatani mampu menyerang lawannya dengan kedua tangannya yang menjulur ke depan, bagaikan seekor harimau yang menerkam lawannya. Dengan kuku-kukunya yang tajamnya dan giginya yang runcing ia siap untuk merobek tubuh mangsanya. Namun lamat mampu pula bertempur bagaikan banteng ketaton. Tanpa menghiraukan keadaan tubuhnya sendiri lamat mengamuk dengan dasyatnya. Demikianlah perkelahian itu semakin lama menjadi semakin seru. Kaki-kaki mereka yang berloncatan telah menghamburkan debu yang putih ke udara. Pepohonan perdo menjadi berserakan. Ranting-ranting berpatahan dan batu-batu berterbangan tersentuh oleh kaki-kaki mereka. Manguri benar-benar membeku di tempatnya. Ia adalah seorang anak muda yang mempunyai pengetahuan tentang olahkan huragan. Tetapi ia tidak dapat membayangkan bahwa perkelahian yang terjadi adalah perkelahian yang sedemikian dasyatnya. Dalam pada itu, ketika keduanya sedang dicengkam oleh nafas maut yang berhembus di jalan pernafasan mereka, Manguri melihat sindang sari mulai bergerak-gerak. Tiba-tiba timbulah niatnya untuk mendekatinya. Apapun yang akan terjadi dengan perkelahian itu, namun sindang sari harus diselamatkan. Demikianlah, dengan diam-diam ia bergeser dari tempatnya. Sekali-sekali ia memandangi perkelahian yang hampir tidak dapat diikutinya itu. Kemudian dipandanginya sekelilingnya. Orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu dari kejauhan, diterangi oleh sinar api yang kemerah-merahan. Tetapi ketika Manguri berjongkok di samping sindang sari ia merasa bahunya digamit seseorang. Ketika ia berpaling maka darahnya bagaikan berhenti mengalir. Dilihatnya seperti bayangan hantu yang tersembul dari dalam api yang menyala itu. Wajah yang keras tegang berwarna tembaga. Dengan gerak naluriah Manguri meloncak berdiri. Kemudian berdiri tegak di atas kakinya yang renggang. Wajahnya pun kemudian menegang. Dengan perajamnya ia memandang seorang anak muda yang berdiri di hadapannya. Pamot. Kita bertemu di sini Manguri geram Pamot. Gila Manguri pun mengeram kenapa kau sampai juga ke tempat ini? Pamot memandang Manguri dengan tajamnya. Sejenak ia mencoba untuk mengendapkan perasaannya, agar ia tidak terseret oleh arus darahnya yang bergolak seperti banjir. Dalam pada itu, Kireksat Tani pun terkejut pula ketika ia melihat Pamot telah berada di halaman itu pula. Sejenak ia meloncat mundur untuk mendapat kesempatan meyakinkan penglihatannya. Dan ia tidak salah lagi. Orang itu adalah Pamot. Dengan demikian, maka Kireksat Tani pun harus mengambil keputusan segera. Ternyata ia benar-benar menghadapi persoalan yang tidak diduganya sama sekali. Bukan saja Pamot tetapi beberapa anak-anak muda dari Gemulung telah ada di sekitar Rana itu. Punta juga sudah berdiri tegak dengan wajah yang tegang. Kireksat Tani tidak mendapat kesempatan lagi. Ia harus segera mengambil sikap karena Lamat telah menyerangnya pula dengan garangnya. Selamatkan perempuan itu tiba-tiba Kireksat Tani berteriak. Beberapa orang yang berdiri di sekitar Rana itu menjadi termangu-mangu. Ia tidak begitu jelas mendengar perintah yang diteriakan oleh Kireksat Tani. Bahkan mereka menangkap maksud kata-kata itu berlainan satu dengan yang lain. Bukankah Kireksat Tani merencanakan untuk membunuh Manguri dan orang-orangnya, kemudian sudah tentu juga Sindang Sari? Apakah perintah itu berarti bahwa mereka harus melakukannya sekarang, membunuh Sindang Sari? Dalam keragu-raguan itu sekali lagi terdengar Kireksat Tani berteriak jangan biarkan perempuan itu jatuh ke tangan anak-anak gemulung. Kini barulah mereka menjadi jelas mereka pun segera meloncat menyerang pamut yang berdiri berhadapan dengan Manguri. Tetapi pamut tidak seorang diri. Bukan sekedar bersama Lamat. Tetapi pamut berada di halaman itu bersama beberapa orang kawannya. Dari gemulung, dari Kalimati dan dari Sembojan sendiri. Bahkan Kijagabaya di Prambanan pun telah ada di tempat itu pula. Dengan demikian, ketika serangan itu datang, bukan pamut yang harus melawan mereka, tetapi anak-anak muda itu pun segera berloncatan menyongsong mereka. Gila Desiski Reksat Tani yang sambil bertempur sempat juga menyaksikan perkelahian yang segera membakar hampir seluruh halaman belakang dari mana mereka mendapat kawan sebanyak itu. Sejenak timbulah penyesalannya bahwa beberapa orang Manguri pasti sudah terlanjur terbunuh oleh orang-orangnya di dalam kekiseruhan itu, sehingga apabila diperlukan, sulitlah baginya untuk mendapatkan bantuan dari pihak manapun juga. Bagaimana mereka dapat sampai ke tempat ini berkata Kireksat Tani di dalam hatinya. Namun tiba-tiba saja darahnya bagaikan menggelegak ketika terpandang olehnya wajah lamat yang kasar-sekasar padas. Pasti kaulah pengkhianat itu geram Kireksat Tani. Terasa dada lamat berdesir tajam. Sungguh pahit untuk mendengar tuduhan itu. Pengkhianat. Apalagi ketika sejenak kemudian ia melihat ayah Manguri datang dengan tergesa-gesa kearna itu diikuti oleh istrinya yang berlari-lari kecil. Sejenak ayah Manguri itu membeku ketika ia melihat lamat sedang bertempur dengan dasyatnya melawan Kireksat Tani. Hampir tidak dapat dibayangkan bahwa perkelahian yang demikian dapat terjadi. Sejenak kemudian ayah Manguri itu pun melangkah mendekati Manguri yang berdiri tegak dengan tegangnya berhadapan dengan pamot. Perlahan-lahan ayah Manguri itu berkata kita sudah dihianati. Lamatlah yang telah berhianat desis Manguri. Wajah ayah Manguri menjadi merah padam. Kini ia berdiri menghadap perkelahian antara lamat dan Kireksat Tani. Perkelahian yang sama sekali tidak dapat diduga, siapakah yang akan menang dan siapakah yang akan kalah. Mereka adalah orang-orang yang tangkasih on kuat. Bahkan Kireksat Tani dan Lamat yang ingin segera memenangkan perkelahian sebelum nafas mereka menjadi semakin terengahengah itu telah mencabut senjata masing-masing. Kireksat Tani menggenggam senjata di kedua tangannya. Sebilah pedang di tangan kanan dan keris pusakannya di tangan kiri. Sedang Lamat pun telah menggenggam senjatanya yang mengerikan, sebuah golok yang besar dan tebal. Lamat desis Sayah Manguri kenapa kau hianati kami? Lamat tidak menyaut. Tetapi kata-kata itu sangat berpengaruh di hatinya. Meskipun demikian ia masih berusaha untuk melepaskan diri dari pengaruh kata-kata itu. Kau juga kah yang telah membunuh beberapa orang kami di halaman ini bertanya? Ayah Manguri aku sudah menemukan tiga mayat dari mereka. Semuanya telah ditusuk di punggungnya. Suatu pembunuhan yang licik dan pengecut. Kata-kata itu benar-benar bagaikan duri yang menusuk dinding jantung raksasa yang sedang berkelahi itu. Tetapi Lamat berusaha agar ia sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-kata. Lamat tayah Manguri seakan-akan telah berbisik di telinganya kenapa kau sampai hati berbuat demikian? Lamat mengatupkan giginya rapat-rapat. Jawablah Lamat. Jawablah. Apakah salah kami sekeluarga kepadamu? Apakah aku sudah menyakiti hatimu? Atau barangkali anakku atau istriku atau siapapun juga? Lamat tidak menjawab. Ia tetap mengatupkan mulutnya rapat-rapat. Namun demikian terasa sesuatu menggelitik hatinya justru pada saat ia bertempur melawan seorang yang pilih tanding, Kireksatani. Untuk menghalau kegelisahan yang mulai menyentuh perasaannya tiba-tiba Lamat berteriak nyaring pamot, cepat bawanya idemang kepada suaminya, sebelum kita terlambat. Gila Kireksatani pun berteriak pula kalau kau sentuh perempuan itu, aku akan membunuh kalian secepatnya. Namun pamot mengerti bahwa untuk melawan Lamat Kireksatani harus memeras segenap kemampuannya. Tetapi di dekat sindang sari itu berdiri manguri. Karena itu Lamat sadar bahwa ia harus mengambil sindang sari dengan kekerasan. Apalagi ketika ia sadar bahwa ia telah berada di tengah-tengah arna perkelahian yang seru. Anak-anak muda gemulung yang datang bersamanya telah terlibat di dalam perkelahian. Bahkan rajap dan kawan-kawannya pun telah membantu mereka melawan orang-orang Kireksatani dan orang-orang manguri yang tersisa. Jangan sentuh perempuan itu manguri yang juga mendengar suara Lamat itu pun menggeram. Tetapi pamot maju selangkah, manguri baginya adalah musuh debu yutan. Manguri pernah berusaha untuk membinasakannya. Sehingga dengan demikian, maka kemarahannya itu serasa kini telah terungkat. Manguri geram pamot jangan halangi aku supaya kau tidak terlibat terlampau parah di dalam masalah ini berkata pamot. Perseptan sahut manguri aku masih tetap akan membunuhmu. Ternyata kegagalan yang pernah terjadi adalah karena pengkhianatan Lamat. Aku tidak menyangka bahwa ia seorang yang licik dan pengecut. Jangan salahkan Lamat. Ia melihat bahwa kau berdiri di jalan yang sesat. Tetapi ia tidak mendapat kesempatan untuk membawamu kembali ke jalan yang benar. Ia selalu kau anggap sebagai seekor kerbau yang dumu. Seekor kerbau yang telah dicocok hidungnya. Apapun yang kau lakukan, ia tidak boleh membantah. Dan bahkan bertanya pun tidak ada kesempatan. Bohong teriak manguri. Sudahlah berkata pamot, jangan ganggu aku. Aku akan mengembalikan perempuan ini kepada suaminya. Manguri menggeretakan giginya. Ketika ia berpaling sejenak, dilihatnya sindang sari menggeliat. Namun ia tidak sempat berbuat apa-apa, karena pamot telah melangkah maju sambil berkata menyingkirlah, dan jangan ganggu perempuan itu lagi. Dada manguri serasa meledak karenanya. Ia tidak menjawab lagi. Namun dengan tiba-tiba saja ia telah menyerang pamot dengan garangnya. Serangan itu telah mengejutkan pamot. Tetapi ia segera menguasai perasaannya, sehingga ia masih sempat menghindari serangan manguri yang datang dengan tiba-tiba itu. Dengan demikian, maka keduanya pun kemudian telah terlibat dalam perkelahian pula. Manguri mencoba berjuang sekuat-kuatnya untuk dapat mengimbangi pamot. Selama ini ia tidak pernah menjadi cemas, karena ia selalu dilindungi oleh Lamat. Tetapi kini Lamat telah memilih jalannya sendiri. Sehingga dengan demikian ia harus berjuang sendiri untuk menyingkirkan pamot. Tetapi Manguri masih berpengharapan, karena ayahnya masih berdiri bebas. Ia mengharap bahwa ayahnya akan membantunya dan bersama-sama membinasakan pamot. Dengan demikian maka, Manguri pun telah mencoba menggeser diri sambil bertempur mendekati ayahnya yang berdiri termangu-mangu memandang perkelahian itu. Tetapi ternyata bahwa ayah Manguri tidak dapat berbuat apa-apa. Meskipun ia melihat anaknya bertempur melawan pamot, namun ia masih tetap berdiri saja di tempatnya. Di sampingnya berdiri seorang yang berdahi lebar dan bermata tajam, orang itu adalah Jagabaya di Prambanan. Biarkan saja mereka berkelahi berkata Ki Jagabaya kau tidak perlu mencampurinya. Bukankah kau suami perempuan yang rumahnya terbakar itu? Ayah Manguri tidak menyaut. Perempuan itu hampir diusir dari padukuhan ini berkata Ki Jagabaya selanjutnya tetapi aku masih menjagahnya. Aku masih ingin menunggu, barangkali suaminya dapat berbuat sesuatu untuk memperbaiki tingkah lakunya. Ayah Manguri mengerutkan keningnya. Tiba-tiba saja ia tertarik kepada cerita Raki Jagabaya. Tetapi kau juga ikut bersalah, karena kau terlampau lama meninggalkan setiap kali. Kau jarang-jarang datang ke rumah ini. Justru karena ia pernah bersuami, dan suaminya tidak pernah datang kepadanya itulah yang telah membuatnya berbuat tidak senonoh di padasan ini. Tetapi ketika ia dipanggil oleh tetua padukuhan, ia sudah berjanji untuk memperbaiki kelakuannya. Dada ayah Manguri menjadi semakin berdebar-debar. Namun tiba-tiba ia seakan-akan terbangun dari tidurnya. Anaknya sedang bertempur mati-matian melawan pamot. Tidak selayaknya ia memikirkan kepentingannya sendiri. Kalau perempuan ini memang pernah berbuat gila, biarlah rumahnya terbakar, dan ia tidak akan datang lagi ke padukuhan ini. Sebaiknya kau tidak usah ikut campur desiski Jagabaya. Tetapi itu anakku jawabnya. Anakmu bersalah. Ia mengelabui orang-orang di sekitar rumah ini. Kau katakan perempuan yang dilarikan oleh anakmu itu perempuan gila. Aku tahu sekarang, bahwa perempuan itu adalah istri Kiedemang di Kepandak. Adalah tugas kami untuk saling menolong. Suatu saat, kami memerlukan pertolongan Kiedemang di Kepandak kalau terjadi sesuatu atas kademangan ini, dan pelakunya berada di Kepandak. Ayah Manguri hanya dapat mengatupkan giginya rapat-rapat. Ia tidak tahu, apakah Kijagabaya mempunyai kemampuan cukup untuk melawannya. Tetapi Kijagabaya mempunyai pengaruh yang besar di padukuhan ini, sehingga apabila ia memberi isyarat sedikit saja, maka orang-orang yang semula ketakutan, pasti akan berpikir sekali lagi. Apalagi apabila mereka sudah melihat Kijagabaya itu ikut bertempur. Perkelahian di halaman belakang rumah istri muda ayah Manguri itu menjadi semakin seru. Kireksatani dan Lamat pun seolah-olah telah sampai pada puncak kemampuan masing-masing. Sedang di bagian lain anak-anak muda kali mati dan sembelohan berkelahi dengan sengitnya pula. Ternyata bahwa orang-orang Kireksatani dan sisa-sisa orang-orang Manguri mempunyai pengalaman berkelahi lebih banyak dari anak-anak muda itu. Hanya beberapa orang yang benar-benar telah mengalami tempaan lahir batin di dalam perjalanan ke Betawi sajalah yang sama sekali tidak gentar menghadapi lawan-lawan mereka, betapapun buas dan kasarnya tandang mereka. Sedang pamat yang telah pernah menyimpan dendam kepada Manguri, seolah-olah kini teraduk kembali. Dengan penuh kemarahan ia mengerahkan segenap kemampuannya untuk segera mengalahkan Manguri, agar anak itu tidak mengganggunya lagi, apabila ia akan membawa sindang sari kembali ke Kepandak. Tetapi Manguri pun berusaha melawan sebaik-baiknya. Ia telah memeras seluruh tenaganya. Ia sama sekali tidak kera, apabila pamat masih juga menyentuh sindang sari yang selama ini seakan-akan telah menjadi wawenangnya. Namun, bagaimanapun juga Manguri berjuang, ternyata pamat memiliki ilmu yang lebih tinggi. Dengan demikian, maka Manguri pun segera dapat didesaknya. Dalam pada itu, kireksatani yang bertempur melawan Lamat pun telah sampai pada ujung kemampuan mereka. Kireksatani yang tidak terkalahkan itu ternyata mengalami kesulitan melawan raksasa yang tiba-tiba menjadi demikian garangnya. Apalagi Lamat memiliki kekuatan jasmania yang luar biasa. Tetapi meskipun Ayah Manguri tidak dapat ikut bertempur, namun ia tidak tinggal diam. Ia sadar bahwa kata-katanya dapat menyentuh hati Lamat. Dengan demikian ia akan dapat memperlemah perlawanannya, meskipun Ayah Manguri itu masih belum tahu, apa yang akan terjadi kemudian. Lamat berkata Ayah Manguri kemudian apakah kau sudah benar-benar melupakan keluarga ku? Mungkin kau tidak bersangkut paut dengan kireksatani, tetapi kau tidak dapat berbuat demikian kepadaku. Lamat menggeretakan giginya. Ia memusatkan segenap perhatiannya kepada sepasang senjata kireksatani yang sangat berbahaya baginya. Kalau keris pusaka itu berhasil menyentuh kulitnya, maka itu akan berarti maut baginya. Lamat Ayah Manguri masih berkata terus ingatlah. Di saat kau diterkam oleh maut di masa kecilmu, akulah yang menolongmu. Saat itu rumahmu terbakar, Ayahmu dan Ibumu tidak dapat menghindarkan dirinya karena perampok-perampok yang datang ke rumahmu itu. Akulah yang sempat menyelamatkan kau, meskipun menyesal sekali, aku tidak dapat menolong Ayah dan Ibumu. Aku telah menyabung nyawaku melawan perampok-perampok itu. Akhirnya kau selamat. Aku telah memeliharamu sampai kau menjadi dewasa, dan kini kau telah tumbuh menjadi seorang raksasa yang perkasa. Cukup, cukup tiba-tiba Lamat berteriak. Suaranya menggelegar memenuhi halaman. Namun dengan demikian Ayah Manguri yakin bahwa usahanya akan berhasil. Karena itu ia berniat untuk terus mempengaruhi perasaan raksasa itu. Tetapi sebelum ia berkata sesuatu lagi, Kijagabaya berdesis kau memang orang yang cerdas. Kau dapat bertempur tanpa bergeser dari tempatmu. Bukankah dengan demikian kau telah ikut menentukan kekalahan raksasa itu? Tidak. Aku berkata sebenarnya. Aku menyayanginya. Aku mencoba untuk menyadarkannya dari kehilafan itu. Dada Lamat benar-benar telah bergelora. Karena itu, sekali lagi ia berteriak pamot, bawa sindang sari pergi. Bawa ia secepatnya kepada suaminya, Kijagabaya. Kijagabaya, dikepandak, sebelum aku kehilangan kemampuanku melawan hantu ini. Diam kau, diam bentak Kireksatani. Tetapi Kireksatani pun tidak dapat berbuat banyak selain membentak-bentak. Karena Lamat masih mampu menjaga keseimbangan perkelahian itu, betapapun perasaannya mulai dirayapi oleh kepahitan hidup di masa kanak-kanaknya. Pamot mendengar suara Lamat itu. Tetapi ia masih bertempur melawan Manguri meskipun ia yakin bahwa ia akan dapat mengalahkannya. Namun ia memerlukan waktu. Ia memerlukan waktu untuk menumpahkan kemarahan yang selama ini telah terangkat kembali di dadanya. Aku bunuh anak ini ia mengeram. Segores luka telah menyelang di pundak Manguri yang menyeringai kesakitan. Tetapi ia tidak dapat mengabaikan suara Lamat. Sehingga dengan demikian, ia justru menjadi termangu-mangu sejenak, sehingga kadang-kadang ia kehilangan pengamatan diri di dalam perkelahian itu. Bahkan sekali-sekali ia harus meloncat surut ketika ujung pedang Manguri hampir menyebek dadanya. Selagi Pamot mengeram sambil memusatkan segenap perhatiannya kepada ujung senjata lawannya, tiba-tiba seseorang meloncat di hadapannya dengan pedang telanjang. Orang itu langsung bertempur melawan Manguri sambil berkata Pamot, kau dengar suara Lamat? Orang itu adalah punta agaknya ia dapat membebaskan diri dari lawannya, dan berusaha untuk menggantikan Pamot. Biarlah aku membunuhnya Pamot mengeram aku sudah melukainya. Sebentar lagi ia akan kehilangan segenap darahnya, dan ia akan mati terkapar di tanah. Manguri berdasir mendengar suara Pamot. Suara itu seakan-akan bukan suara Pamot sehari-hari. Seakan-akan suara yang geram itu bergetar dari dasar api yang paling panas, dan siap menyeretnya ke dalamnya. Manguri menjadi ngeri karenanya. Selama ini ia tidak pernah gentar berhadapan dengan siapapun. Tetapi kini ia sadar, bahwa hal itu bukan karena kepercayaannya kepada diri sendiri. Tetapi selama itu ia mempercayakan dirinya kepada Lamat. Raksasa yang jinak itu, tetapi yang pada suatu saat telah terbangun dan menjadi seakan-akan liar bagi Manguri. Dan kini, dalam keadaan yang dirasakannya terlampau lemah itu ia berdiri berhadapan dengan Pamot yang sedang diamuk oleh kemarahan. Namun dengan demikian, Manguri yang merasa dirinya tidak dapat mengolak lagi itu pun menjadi seperti orang kesurupan. Dibayangi oleh keputusasaan ia berkelahi seperti serigala kelaparan. Kini punta datang untuk menggantikan Pamot. Bagi Manguri punta dan Pamot hampir tidak ada bedanya. Keduanya adalah hantu-hantu bertangan maut yang dapat saja setiap saat mencabut nyawanya. Namun yang lebih menyakitkan hatinya kemudian adalah kata-kata punta Pamot, jangan hiraukan kelinci ini. Tanpa lama dia tidak berarti apa-apa. Sekarang, selamatkan sindang sari. Seorang kawan rajap telah menyiapkan seekor kuda buatmu, dan seekor lagi buat seseorang yang akan mengawanimu. Cepat, bawa sindang sari kepada suaminya sebelum mengalami sesuatu di sini. Pamot ragu-ragu sejenak. Justru karena itu, hampir saja sekali lagi senjata Manguri mengenainya. Untunglah punta sudah siap mengambil alih perkelahian itu, sehingga senjata Manguri itu telah membentur senjata punta. Pamot pun kemudian terdesak ke samping ketika punta mulai menggerakkan senjatanya. Sekali lagi punta berkata jangan termangu-mangu seperti orang linglung. Cepat berbuatlah sesuatu. Pamot mundur selangkah. Dan kini ia mendengar suara lama cepat Pamot. Lakukanlah. Aku akan menahan iparnya yang telah berkhianat. Diam kau bentaki reksatani kau juga telah berkhianat. Ya, kita sama-sama pengkhianat. Karena itu, apapun yang akan terjadi atas kita berdua, tidak sepantasnya mendapat perhatian. Kita akan sama-sama mati dan dicampakan ke dalam tempat sampah dan akan dikubur di bawah nimbunan kotoran yang paling hina. Diam, diam bentaki reksatani aku bukan pengkhianat. Tetapi aku didorong oleh cita-cita. Dari mana kita memandang, aku dapat menyebut diriku sedang memperjuangkan sendi-sendi kemanusiaan yang akan kau tumbangkan bersama orang-orangmu di Kepandak. Omong kosong teriak kireksatani sambil menyerang semakin garang. Pamot masih saja termangu-mangu. Namun sejenak kemudian seorang anak muda menggamitnya sambil berbisik Pamot, kuda itu sudah siap. Pamot menjadi berdebar-debar. Dilihatnya sindang sari yang masih terbaring, meskipun sekali-sekali ia sudah menggeliat. Cepat. Pamot masih berdiri termangu-mangu. Bahkan sejenak disapunya halaman belakang itu dengan tatapan matanya. Ia melihat perkelahian yang tersebut di halaman itu. Agaknya anak-anak muda kali mati dan sembil bojan telah membantu mereka dengan segenap hati, ditunggui oleh kijagabaya sendiri. Sedang beberapa puluh orang sembil bojan yang dengan cemas-cemas menyaksikan perkelahian itu dari kejauhan, seakan-akan semuanya memandang ke arahnya. Percayalah. Semuanya akan dapat dibatasi di sini. Desi sanak muda itu kalau perlu, kijagabaya tidak akan segan-segan berbuat sesuatu. Orang-orang yang ketakutan itu akan segera terbangun apabila mereka mendengar perintah kijagabaya di saat-saat yang berbahaya. Pamot mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ketika ia melangkah maju mendekati, langkahnya pun tertegun. Tiba-tiba saja ia merasa, ada dinding penyekat yang kuat membatasinya dengan perempuan itu. Sendang sari kini sudah menjadi istri orang lain. Cepat pamot, kenapa kau menjadi bingung teriak punta yang tidak sabar lagi melihat sikap pamot yang termangu-mangu apakah kau menunggu sendang sari mati di pertempuran ini? Tiba-tiba pamot tersadar. Ia harus menolong perempuan itu. Siapapun juga. Namun ia adalah istri Kidemang di Kepandak. Seperti juga yang lain, mereka menyerahkan dirinya di dalam suatu sikap itu. Menolong sesama. Pamot pun kemudian menggeretakan giginya. Ia mencoba mengusir segenap perasaan yang ada padanya. Ia mencoba melepaskan dirinya dari kenangan dan ikatan yang pernah ada. Meskipun ia masih juga ragu-agu, tetapi ia pun kemudian mendekati sindang sari dan berjongkok di sampingnya. Dadanya berdesir ketika ia melihat sindang sari mulai menggerakkan kepalanya. Namun ia tidak sempat berpikir lagi, ketika sekali lagi anak muda itu menggamitnya kodamu sudah siap, dan seorang kawanmu dari gemulung pun sudah siap pula mengantar kau kembali membawanya idemang di Kepandak. Pamot tidak lagi mau berpikir. Dengan hampir memejamkan matanya, Pamot mulai berbuat sesuatu. Ia bergeser maju, dan sambil menggeretakan giginya, untuk mendorong kekuatan hatinya, sindang sari pun kemudian diangkatnya di atas kedua tangannya. Perempuan yang masih sangat lemah itu pun sama sekali belum menyadari sepenuhnya apa yang telah terjadi atasnya. Ketika ujung jari-jari Pamot menyentuh tubuh sindang sari, terasa, seakan-akan darahnya berhenti mengalir. Hanya dengan menghentakan diri ia mendapatkan kekuatan untuk mendukung sindang sari itu keluar dari halaman belakang rumah istri muda ayah Manguri itu. Kireksatani masih sempat melihat Pamot membawa sindang sari yang lemah itu di atas kedua tangannya. Terasa jantung seolah-olah telah tersayat. Betapa kemarahan yang tidak tertahankan meledak-ledak di dalam dadanya. Hi, anak gila Kireksatani berteriak lepaskan perempuan itu. Kau akan menyesal kalau kau tidak mau mendengar kata-kataku. Tetapi Pamot sama sekali tidak berpaling. Apalagi ketika ia mendengar kata-kata lamat jangan hiraukan Pamot. Cepat, tinggalkan neraka ini. Pamot melangkah semakin cepat. Dan ia masih mendengar Kireksatani berteriak kepada anak buahnya tahan anak itu. Jangan biarkan perempuan itu dibawa pergi. Tetapi tidak seorang pun dari anak buahnya yang dapat mencegah Pamot meninggalkan halaman itu. Dengan hati-hati ia meloncati pagar dibantu oleh anak muda yang menyediakan kuda untuknya. Pergilah berkata anak muda itu itu kudamu. Pamot melihat dua ekor kuda yang besar di halaman rumah tempat ia bersembunyi bersama kawan-kawannya. Kuda itu seperti kudanya yang ditinggalkannya di kalimati. Kuda yang didapat dari Mataram. Kami akan memelihara kudamu baik-baik. Pakailah kudaku. Pamot memandang anak muda itu. Ia belum begitu mengenalnya. Mungkin ia pernah melihatnya di dalam perjalanan ke Betawi. Tetapi ia tidak ingat lagi. Jangan hiraukan orang-orang yang kini sedang bertempur itu. Aku kira anak-anak muda semboh jan dan kali mati akan dapat menguasainya. Apalagi ada pepunta dan seorang anak gemulung anak muda itu berhenti sejenak, lalu terlebih-lebih lagi seorang yang bertubuh raksasa itu. Tanpa orang itu, aku kira memang sulit untuk menguasai orang yang bernama Raksatani itu. Pamot menganggukan kepalanya. Bersama seorang kawannya yang datang dari gemulung. Ia pun kemudian naik ke punggung kudanya sambil mendukung sindang sari. Ditolong oleh kawannya, perlahan-lahan sindang sari diletakkannya di dalam tangan Pamot. Selamat jalan berkata anak muda itu berhati-hatilah. Bukan perjalanan yang dekat. Kau akan melampaui malam ini dan mungkin kau masih harus berpacu besok sampai matahari sampai ke puncak. Kau tidak dapat terlampau cepat, dan mungkin perempuan ini dapat menimbulkan pertanyaan di sepanjang perjalananmu. Pamot mengangguk-anggukan kepalanya. Ia sadar bahwa perjalanannya bukanlah perjalanan Tamasha dengan seorang gadis menjelang hari perkawinan. Aku akan mengambil jalan memintas. Mungkin jalannya kurang baik. Tetapi sejauh mungkin dapat menghindari kecurigaan orang lain. Mudah-mudahan aku dapat sampai kekademangan kepandak dengan selamat. Pamot menarik nafas dalam-dalam. Ketika tanpa disadarinya ia memandang wajah sindang sari yang pucat, terasa dadanya berdesir. Namun dihalaunya segala macam perasaannya yang melonjak di dadanya segala macam perasaan yang melonjak di dadanya. Kini ia berada dalam keadaan yang serba cepat. Karena itu maka ia pun kemudian berkata terima kasih atas semua pertolonganmu, Rajab dan kawan-kawan yang lain dari kademangan ini. Terima kasih pula kepada Ki Jagabaya dan para bebahu yang telah melindungi kami. Aku akan segera minta diri. Mudah-mudahan Tuhan yang kuasa melindungi perjalananku. Anak muda itu mengangguk. Dengan hati yang berat ia melepaskan pamot membawa sindang sari meninggalkan halaman rumah itu, dikawani oleh seorang anak muda dari gemulung pula. Sejenak kemudian, maka kedua ekor kuda itu pun sudah berderap di kegelapan malam meninggalkan daerah peperangan yang semakin kiseruh, serta menjauhi api yang seakan-akan menyala dari dalam neraka. Tetapi api itu semakin lama menjadi semakin susut. Rumah istri muda ayah Manguri itu pun telah habis menjadi abu. Satu-satu masih terdengar sepotong bambu yang meledak, kemudian gemersik sisa-sisa kayu dan dinding yang masih menyala. Sepeninggal pamot, maka kemarahan Kireksatani bagaikan memecahkan dinding dadanya. Hampir tidak masuk di akalnya, bahwa yang terjadi sama sekali jauh dari yang diduganya. Ia sama sekali tidak memperhitungkan pengkhianatan lamat, tidak memperhitungkan kekuatan anak-anak Sembojan dan sekitarnya. Tetapi kini semuanya itu harus dihadapinya. Sambil menggeram Kireksatani mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya. Bukan sia-sia ia disebut orang yang tidak terkalahkan di kademangan kepadak. Semua ilmu yang ada padanya, semua kekuatan dan kemampuan, semua tenaga cadangannya lelah dikerahkannya untuk segera dapat mengalahkan lawannya. Namun lamat melawannya dengan segenap kemampuan yang ada padanya pula. Dengan demikian, maka perkelahian mereka pun menjadi semakin lama semakin seru. Seolah-olah mereka sama sekali bukan terdiri dari daging dan tulang yang dapat kehilangan kekuatan dan kemampuan apabila telah sampai pada batas kemungkinannya. Derap kaki-kaki kuda pamot membuat darah Kireksatani benar-benar mendidih. Hampir di luar sadarnya, ia pun berteriak sediakan kudaku. Beberapa orangnya mendengar teriakan itu. Tetapi mereka masih terikat dalam perkelahian sehingga sulitlah bagi mereka untuk melepaskan diri. Namun demikian, mereka menyadari bahwa Kireksatani harus dapat menyusul pamot yang membawa sindang sari itu. Kalau keduanya berhasil mencapai kademangan kepadak, maka Kireksatani dan orang-orangnya tidak akan banyak mengalami kesulitan. Karena itu, bagaimanapun juga, salah seorang dari orang Kireksatani itu pun dengan susah payah berhasil menyelinap di antara perkelahian itu. Dengan tergesa-gesa ia berlari ke tempat kuda mereka tertambat. Yang kemudian dipersiapkan, bukan saja kuda Kireksatani, tetapi kuda-kuda yang lain pun telah dipersiapkan pula. Ia menyadari, apabila perlu, maka kuda-kuda itu pun pasti akan dipergunakan juga. Tetapi ternyata terlampau sulit bagi Kireksatani untuk dapat menyelesaikan pertempuran itu dengan segera. Betapa ia mencoba mengerahkan semua kekuatan yang ada, namun ia tidak dapat memaksakan kehendaknya dengan cepat, sesuai dengan keinginannya. Dengan demikian, betapapun kemarahan, kecewa dan dendam membara di hatinya, tetapi ia masih harus tetap bertempur terus dengan sekuat tenaganya. Dalam pada itu, pamot telah berusaha memacu kudanya secepat dapat dilakukan. Di belakangnya seorang kawannya selalu mengikutinya. Mungkin di perjalanan pamot memerlukan bantuannya, dan mungkin pula pamot memerlukan seorang saksi apabila ia menghadapi demang di Kepandak untuk menyerahkan sindang sari, bahwa bukan pamotlah yang telah menyembunyikannya. Mereka telah memilih jalan melintas. Jalan yang lain dari yang ditempuhnya ketika mereka berangkat ke Kalimati. Meskipun jalan yang ditempuhnya kini agak lebih jelek dari jalan di saat mereka berangkat, tetapi pamot menganggap bahwa jalan ini adalah jalan yang paling aman. Asal aku tidak tersesat desisnya di dalam hati. Dan kudanya pun berlari terus, melalui pategalan dan jalan setapak di hutan rindang. Kadang-kadang mereka melalui bulak yang panjang di tengah-tengah padang rumput dan tanah-tanah tandus mereka harus menyusup perimbunnya daun-daun perdu yang berserakan, sulur-sulur batang-batang merayap dan batang-batang ilalang. Aku agak bingung desis pamot kemudian. Jalan terus berkata kawannya kita akan sampai ke Tanjung Sari, kemudian kita akan menyusup hutan dan melingkari rawa-rawa. Kita akan sampai ke Tegal Payung. Kita akan melingkar ke kanan. Kalau sudah sampai di sana, barangkali aku tidak akan bingung lagi. Nah, teruslah. Pamot berpacu terus. Tetapi terasa tangannya yang menahan tubuh Sindang Sari menjadi lelah. Meskipun demikian ia harus berusaha melayaninya terus, agar perempuan itu tidak terjatuh. Ternyata angin yang silir telah membuat tubuh Sindang Sari menjadi semakin segar. Perlahan-lahan ia mulai menyadari dirinya. Tetapi ia tidak segera dapat menangkap getaran di luar dirinya itu. Ia tidak segera mengerti, dimanakah ia, dan dalam keadaan bagaimana. Sindang Sari merasa tubuhnya seakan-akan telah diguncang-guncang. Kemudian sebuah desi rangin yang halus mengusap wajahnya, seolah-olah belayan tangan ibunya di masa kanak-kanaknya. Tetapi Sindang Sari tidak segera berani membuka matanya. Ia mencoba memulihkan kesadarannya sepenuhnya. Karena itu meskipun ia telah sadar, tetapi ia masih tetap memejamkan matanya. Ia mencoba mengingat-ingat apa yang telah terjadi atas dirinya. Tiba-tiba bulu-bulunya meremang ketika ia berhasil mengingat di saat-saat terakhir. Ia dapat mengingatnya kembali, bagaimana ia menuangkan minyak pada dinding dari lampu yang ada di dalam biliknya. Kemudian menimbuninya dengan kayu-kayu yang ada di dalam bilik itu. Dingklik, peti-peti kayu, pembaringan dan tikar. Bahkan semuanya yang ada di dalam bilik itu. Kemudian dengan api pelita itu pula, semuanya itu dibakarnya. Api yang menyala itu pun segera menyambar dinding. Karena api yang memang sudah berkobar, maka dengan cepatnya, dinding biliknya itu pun menyala pula. Sindang Sari masih ingat, seseorang telah berteriak di luar biliknya. Tetapi ia tidak menghiraukannya lagi. Ia sudah pasrah diri, bahwa api pasti akan menelannya. Tetapi tiba-tiba dinding biliknya seakan-akan menjadi pecah seseorang telah meloncat masuk dan menyambarnya. Betapapun ia berusaha melepaskan diri, namun akhirnya ia harus menyerah. Menerobos api yang berkobar, mereka berhasil keluar meskipun sebagian dari tubuh dan pakaiannya telah terbakar. Sesudah itu, ia tidak ingat apa-apa lagi. Pingsan. Apakah aku sudah mati? Ia bertanya kepada diri sendiri dan sekarang aku sedang dalam perjalanan ke sorga atau ke dalam api neraka? Terasa dada Sindang Sari berdebaran. Perlahan-lahan ia mencoba merasakan, apa yang telah terjadi atas dirinya kini. Aku sedang didukung oleh malaikat ke sorga atau ke neraka katanya pula di dalam hati. Perlahan-lahan ia mencoba membuka matanya. Namun sebelum ia melihat sesuatu, matanya telah dipejamkannya lagi. Ia tidak berani memandang wajah pendukungnya. Mungkin wajah itu putih dan bersinar, tetapi mungkin merah seperti api dengan lidahnya yang terjulur panjang. Tetapi Sindang Sari itu terkejut ketika ia mendengar suara langit sudah menjadi merah. Ia jawab suara yang lain. Sindang Sari mencoba untuk mempertajam kesadarannya. Ketika angin yang sejuk mengusap wajahnya, ia menarik nafas dalam-dalam. Namun kepalanya masih terasa pening, dan ingatannya kadang-kadang masih seperti bayangan di dalam mimpi, meskipun sudah lengkap. Sebentar lagi, matahari akan terbit suara itu terdengar lagi. Dan terasa oleh Sindang Sari bahwa ia menjadi semakin terguncang. Bahkan kini ia mendengar derap kaki kuda. Aku harus sampai ketujuan sebelum matahari terbit katanya di dalam hati mungkin ke tempat yang menyenangkan, tetapi mungkin aku mendapat tempat yang paling panas di dasar neraka, karena aku telah membunuh diri. Tiba-tiba terasa tubuhnya meremang. Namun derap kaki kuda yang didengarnya itu pun merupakan persoalan baginya. Akhirnya Sindang Sari memaksa dirinya untuk membuka matanya. Perlahan-lahan sekali. Di dalam kesuraman cahaya Fajar ia melihat seraut wajah. Semakin lama menjadi semakin jelas. Wajah yang tegang dan dasah oleh keringat dan embun. Tiba-tiba bibir Sindang Sari bergerak. Tetapi tidak ada suara yang meloncat dari mulutnya, meskipun ia mengucapkan nama Pamot. Apakah aku melihat Pamot? Pamot masih belum mengetahui bahwa Sindang Sari sudah membuka matanya. Ia masih memacu kudanya sambil mengerutkan wajahnya yang tegang. Dipandanginya jalan sempit yang menjelujur di hadapan kaki-kaki kudanya. Jalan setapak yang berbatu-batu. Sindang Sari memandang wajah Pamot tanpa berkedip. Seakan-akan ia tidak percaya kepada matanya. Namun sejenak kemudian timbulah dugaan di dalam hatinya oh, aku benar-benar sudah mati. Agaknya Pamot juga sudah mati di perjalanan ke Betawi. Dan kini ia menjemput aku. Tanpa sesadarnya Sindang Sari menarik nafas dalam-dalam. Ketika sekali lagi ia terguncang agak keras, tiba-tiba saja tangannya sudah berpegangan pada lambung Pamot. Pamot terkejut. Ditundukan kepalanya, dan dilihatnya bahwa Sindang Sari sudah membuka matanya. Ketika tatapan mati mereka bertemu, terasa dada mereka berdesir tajam. Sejenak mereka terpukau oleh keadaan itu. Namun sejenak kemudian Pamot berhasil menguasai perasaannya dan berkatakah sudah sadar Sari? Dimanakah aku sekarang bertanya Sindang Sari? Kau berada di perjalanan. Apakah kita akan pergi ke surga? Pamot mengerutkan keningnya. Katanya kau belum sadar sepenuhnya. Kau masih mengigau? Aku sudah sadar sepenuhnya. Tetapi apakah aku masih tetap hidup bersama wadaku? Dan apakah aku masih hidup? Ya, kau masih hidup, seperti aku juga masih hidup. Oh Sindang Sari mencoba mengangkat wajahnya. Kini ia melihat dengan jelas, pepohonan yang tumbuh di sebelah menyebelah jalan yang mereka lalui. Maka Sindang Sari mulai yakin, bahwa ia memang masih hidup. Apalagi ketika terasa kulitnya yang pedih karena sentuhan api yang hampir membakarnya hidup-hidup. Jadi suara Sindang Sari tertahan. Ya, kau selamat. Sindang Sari menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian terasa sesuatu melonjak di hatinya. Hampir di luar sadarnya ia bertanya kenapa kau dapat menemukan aku? Kelak aku akan mengatakannya. Kini tidak ada waktu. Kita harus menyelamatkan diri kita. Kita akan pergi ke mana? Kembali ke Kepandak. Kepandak? Ya. Terasa dada Sindang Sari berdesir. Nafasnya menjadi tersengal-sengal. Perasaan pedih di kulitnya semakin lama justru menjadi semakin terasa. Kau sudah dapat duduk sendiri bertanya pamot. Sindang Sari tidak menjawab. Namun kemudian wajahnya tertunduk. Ia baru menyadari bahwa ia bersandar pada tangan pamot yang menjaganya agar tidak terjatuh. Aku akan duduk sendiri berkata Sindang Sari. Pamot pun kemudian menolongnya untuk duduk sendiri. Tetapi ketika kudanya meloncati sebuah batu, hampir saja Sindang Sari terlempar jatuh, sehingga tanpa disengaja oleh gerak naluriah ia berpegangan pada leher pamot, dan pamot pun menangkapnya pula. Terasa sesuatu menjalari urat darah mereka sampai ke jantung, sehingga seakan-akan dada mereka menjadi sesat. Sekilas pamot memandang wajah Sindang Sari yang ketakutan dan seakan-akan mengharap perlindungan kepadanya. Sepenuhnya. Tetapi perlahan-lahan Sindang Sari melepaskan tangannya. Sekali lagi perempuan itu mencoba duduk sendiri, miring, di atas punggung kuda. Keduanya kemudian tidak berbicara lagi. Tetapi dada mereka lah yang bergelora dengan dasyatnya. Tanpa mereka kehendaki sendiri, maka kenangan masa-masa lampau mereka terbayang kembali di dalam kepala mereka, seakan-akan baru saja kemarin terjadi.